Di antara hal Yang membuat kita bahagia Adalah kita mengamalkan Hadis Nabi SAW Min husni islami Mar'i tarkuhuma layakni Di antara keelokan Islam seorang Adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya Di antara keelokan Keindahan Islam seorang adalah Meninggalkan perkara yang bukan urusannya Sekarang ini Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Ya Media sosial dimana-mana Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak Dan ini membuka celah-celah Kita untuk mengetahui urusan-urusan Yang tidak perlu bagi kita Semua perkara masuk dalam Otak kita, masuk dalam hardis di otak kita File-file yang tidak perlu juga Masuk Bagaimana antum bahagia Sementara banyak sekali pikiran yang masuk Di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan Bukan kapasitas antum Bukan kapasitas antum Oleh karena seorang melatih diri Untuk tidak sibuk mengurusi orang lain Untuk tidak mengetahui urusan orang lain Kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya Kalau tidak ada maslahatnya tidak usah nimbrung Sementara manusia sifatnya ingin tahu Ingin mengetahui urusan orang lain Ingin nimbrung, ingin komentar Padahal bukan kapasitasnya Padahal bukan kapasitasnya Sampai sebagian ulama memberikan contoh Di antara bentuk Tidak perlu tahu urusan orang lain Dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya Misalnya ada seorang sahabat kita Dengan kita di mobil Tahu-tahu sahabat kita tersebut Berdering teleponnya HPnya lantas dia angkat Waktu dia angkat dia jawab telepon tersebut Dengan suara yang tinggi Tidak tahu ada masalah Maka di antara keelokan Islam seorang Tidak perlu tanya-tanya Eh ada apa sih Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita Maka dia akan sampaikan Meskipun tidak usah kita tanya Karena bisa jadi Waktu dia angkat telepon Istrinya marah-marah Kalau dia tanya ada apa Ini istri saya marah-marah Ini udah ceraikan aja Dia mungkin gak enak mau cerita Kalau dia dimaharin istrinya Harga dirinya jatuh Diomelin sama istrinya Ya sudah kita gak perlu tahu urusannya Mungkin dia bicara bisnis Bisnisnya macam-macam Tidak perlu Eh ente bisnis apa sih Ente gak perlu Itu bukan urusan kita Allah tidak mewajibkan kita Untuk mengatai urusan sahabat kita ini Kalau dia ingin ceritakan Dia ingin sharing Dia akan sampaikan kepada kita Kalau tidak ente gak perlu tahu Kenapa saya katakan tadi Orang masuk dalam Areal ranah-ranah Yang sebenarnya bukan urusan dia Ada orang berjalan misalnya Di suatu perumahan Tahu-tahu melihat ada rumah besar Warnanya ungu Dia protes Ini rumah kok warnanya ungu Ya akhirnya itu bukan rumah ente Apa urusan ente Mau rumahnya merah kuning hijau Gak jadi urusan dia Kalau itu rumah ente Silahkan ente protes Kalau bukan rumah ente Apa urusan ente Tidak semuanya kita harus tahu Kecuali kalau itu ada maslar Dengan kita Nanti itu Itu rumahnya kok empat tingkat Istrinya empat kali Akhirnya komentar yang gak perlu Akhirnya apa Ngabisin waktu Saya punya teman Sahabat saya Waktu jalan sama saya Dengan mobil Melewati sewaktu tanah Ustadz ini ada masalah Ustadz ini gini-gini ceritanya Ustadz ini begini-begini Dia tahu semua urusan Buat apa yang dia tahu Maksudnya Apa manfaatnya Dia tahu semua urusan Kecuali ente ingin beli tanah tersebut Ente cuma tahu-tahu Dia dengar-dengar saja Belum tentu juga Informasinya benar Itu tidak Dan sekarang Kita punya HP Oh luar biasa Informasi banyak sekali Informasi banyak sekali Anda punya Facebook Temannya 5 ribu Gak usah 5 ribu Temannya 2 ribu Yang teman 2 ribu itu Bukan orang diam aja Dia juga suka nge-share macam-macam Dan itu masuk ke dinding Anda Anda baca Pengen tahu Baca Bayangkan Anda bisa betah Gini 2 jam Baca semua Berita tentang kesehatan Ayam disuntikin Semuanya tahu Subhanallah Semuanya tahu Ada artis ini Gini 2 jam Anda tidak mungkin Numpang lewat Anda pasti ingin tahu Anda ingin tahu Baca terus Baca Saya tidak mengatakan informasi tersebut Tidak penting Mungkin ada yang penting Namun ingat Kita akan membaca itu semua Tidak ada filter Kita akan membaca semua Dan ada perkara-perkara yang penting Akhirnya kita tinggalkan Yang lebih penting Harusnya kita baca Quran Harusnya kita bercengkerama Dengan istri dan anak-anak Bercengkerama dengan istri dan anak-anak Itu bahagia Oleh karena Rasulullah SAW Terkala menyebutkan Tentang zaman fitnah Kata Rasulullah SAW Masuklah di rumahmu Dalam liat yang lain Sudah di rumah saja Tidak usah uruskan macam-macam Rasulullah SAW mengatakan Jaga lisanmu Tidak usah ikut nimburung komentar Yang bukan ranahmu Yang bukan kapasitasmu Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Urus dirimu sendiri Sibuk dengan urusanmu Yang merupakan privasimu Kata Nabi SAW Enti punya istri-urus istri itu Di permak istri sebiar cantik Sibuk gimana istri suruh ini Anak-anak juga suruh ngaji Quran Ih urus anak istrimu Itu datangkan kebahagiaan Enti urus macam-macam Yang bukan kapasitas Bikin file Apa namanya Space di otaknya habis Diisi dengan berbagai masyarakat Waktunya Al-Qurna masuk Tidak bisa masuk Kenapa? Sudah penuh hardisnya Mau di format gimana juga Gitu gak enak Paling kanya perhatian itu Subhanahu wa ta'ala Saya cerita dengan Tentang pribadi saya sendiri Saya dulu punya facebook Sahabat sampai full 5 ribu Orang tak ustad Jadikan teman Saya mau tolak gak enak Mau direjek gak enak Saya terima semua Meskipun saya gak kenal Orang datang ustad Saya teman antum Oh ya dimana di facebook Oh ya Ya sudah temannya gimana Dia merasa berteman dengan saya Ya saya oke-oke saja Tentang saya gak tau 5 ribu Saya pernah lihat Terus Kodarullah Di-hack sama orang Kodarullah facebook saya Di-hack sama orang Waktu itu kebetulan Pengikutnya sudah 70 ribu Tahu-tahu Jadi dokter baik Dokter boike Jadi nama firanda Jadi siapa Dokter boike Sampai orang-orang Protes sama istri saya Loh mbak Itu kok Suami anda dokter boike Oh iya bener Ternyata saya Jadi dokter Boike Kok bisa saya juga gak tau Para hacker Masya Allah Jago Akhirnya saya tutup Saya buka Facebook yang lain Akun yang lain Mulailah teman Seribu dua ribu Dan mulai bertambah Sama Masuk terus di link saya Saya baca Ya pengen tau lah Sebelum tidur Meroja Facebook Kita sama Ente enggak Ente jangan tertawa yang saya Ente enggak Ente juga Sama Ngapain tertawa saya Jadi seperti itu Kodarullah di-hack lagi Di-hack lagi Subhanallah Alhamdulillah Sekarang Saya gak punya teman Dan saya bahagia Subhanallah Tidak semua informasi apa Kalau ada informasi yang penting Pasti ada orang kasih tau saya Usak ada begini Alhamdulillah Tidak perlu saya cek sendiri Ada waktu buat istri Ada waktu buat apa Anak-anak Ada waktu buat Nulis disertasi Ada waktu yang lain-lain Alhamdulillah Bahagia Tidak semua perkara Yang masuk di otak kita Buat kita bahagia Terkadang bikin kita Sensalah Oleh karena Saya ingatkan juga Kepada para hadirat Di antara karunia Allah Kepada kita Ada sarana Media sosial Seperti Whatsapp Whatsapp ini anugerah Kita mudah untuk Silaturahmi Kita mudah untuk Menjalin tali Ukuwah antara kita Dengan saudara-saudara kita Ini bagus Tetapi Sekarang Menjadi berlebihan Setiap saat kita Lihat apa Whatsapp Terlalu banyak teman Kita tidak Dilarang berteman Tapi kalau berlebihan Tidak baik Sebagian orang Grup Whatsapp Sampai 20 Ya TNT punya grup Whatsapp Dua saja Bikin pusing Tungtan Tungtan Kenapa Satu Whatsapp Anggotanya misalnya 50 Semuanya kan Pasti kasih komentar Kalau satu orang Bikin status Yang lain pasti Komentar Antum pasti ingin Baca komentar tersebut Kenapanya Tung Wah ingin tahu Apa sih Tung 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 Antum bayangkan Dua grup saja Bikin pusing Apalagi kalau sampai 20 Grup bisnis Grup ini Grup poligami Grup Habisin waktu Banyak Tung 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 Dan seru Istrinya yang baca Sakit hati Diperaktikan Tidak berani Oleh karena Saya tidak melarang Anda punya grup Boleh Tapi grup yang bermanfaat Kalau anda punya grup Meskipun dengan nama Grup pengajian Tapi kalau isinya Tidak bermanfaat Ya sekali kita bercanda wajah Tapi isinya Bercanda Bercanda terus Bercanda terus Akhirnya apa Mending kita tinggalin Grup tersebut Kita tinggalkan Karena Allah Tinggalkan Makanya saya terus Terang Saya sembunyikan Nomor waktunya Saya tidak Bekecuali oleh orang Khusus yang Kalau tidak Mohon maaf Dan saya berani Mengatakan Mohon maaf Saya rahasiakan Meskipun saya Tahu berat hati Dia Ustaz Kau tidak Mau Ya bukan Tidak mau Kalau saya kasih Saya kasih dia Saya kasih si dia Saya kasih si doi Saya kasih Habis Saya akan habis Belum bertanya Ustaz Ada yang bertanya Apa hukumnya ini Ada yang curhat Curhat baca Gini-gini Terus curhat Saya berkewajiban Untuk membantu Orang-orang Tapi saya punya Kewajiban yang lebih Istri anak saya Harus saya Perhatikan Malikai Saya katakan Di antara hal yang Buat kita bahagia Tidak terlalu Ikut urusan Orang lain Kalau itu bukan Ranah kita Udah gak usah Ente gak tahu Alhamdulillah Ya sudah Ente sibukkan Sibukkan urusan ente Dengan urusan Privasi ente Urus istri Urus anak-anak Urus kerjaan Ente yang benar Sehingga ada Sisa waktu Buat sholat Buat baca Quran Buat ikut pengajian Ya Dan macam-macamnya Dan macam-macamnya Jangan terlalu sibuk Urusan orang lain Kenapa? Karena manusia Hobinya komentar orang lain Semuanya dikomentari Ada Hilah di antara Ustadz Gak usah ikut Gak usah ikut Bukan Kecuali ente ulama Ingin menghakim Dua ustadz itu Ente juga bahlul Ngapain Gak usah Apalagi sebagian orang Komentar Padahal dia cuma mendengar Ada satu sisi Ada ustadz berselisih Wajar manusia Yang ini tidak sampai Gontong-gontong Berselisih Wajar manusia Ente dengar Ustadz Ente ikut dengar itu Yang lain Ente tidak dengar Ente ustadz Yang itu goblok Jangan Kalau ente mau adil Ente dengar dari dua-duanya Kalau enggak Sudah gak usah dengar Sama sekali Kecuali Kecuali kepada dua-duanya Dua-duanya sama-sama Ingin mencari kebenaran Dua-duanya ingin mencari kebaikan Mungkin ada sudut pandang Yang berbeda Sudah Gak usah sibuk Akhirnya Apa ente seudan Sama ustadz Yang selama ini Anda nuntut ilmu darinya Kalau Anda Mau Ente datang Sama satu tanya Kalau enggak Gak usah urus dua-duanya Sudah dengar nasihat Sibuk dengan diri Ente yang penting Untuk ilmu Kenapa ini Menghabiskan energi Menghabiskan energi Tapi para hadir Ini diantara Hal yang mendatangkan kebahagiaan Tidak terlalu Tidak ikut urusan Yang tidak Bukan urusan kita Tidak perlu tahu Urusan orang Orang lain Kita hanya mengerti Urusan orang lain Kalau kita ingin membantu Ada masalah Kalau enggak Enggak usah Enggak usah ikut nimbrung Enggak usah ikut Komentar Sibukkan diri kita Dengan perkara-perkara Yang merupakan privasi kita Urus anak-anak Urus bisnis Urus istri Urus orang tua Urus orang tua Kalau tidak Kita akan habis banyak waktu Banyak waktu Habis waktu untuk Baca facebook Habis waktu untuk Baca whatsapp Sehingga Baca quran Tidak sempat Kalau whatsapp terakhir Dilihat Dua menit yang lalu Quran Seminggu yang lalu Kan begitu Antum kira bahagia Baca facebook Tidak akan bahagia Bahagia baca quran Baru bahagia Baca facebook Ante ketawa-ketawa Tapi antepnya belum untuk bahagia Apakah orang Ketawa-ketawa Belum tentu Belum tentu Kasian istri Istri mau Ngobrol sama anda Tidak Istri jengkel Anda begitu mesra Tadkala dimana Di whatsapp Gimana gak mesra Isinya poligami melulu Ketawa-keteyu Waktu itu sama istri Tidak sempat ketawa Kayaknya berat untuk ketawa Tidak ada waktu untuk ketawa sama istri Padahal waktu buat teman-teman Buat Ini Ini penderitaan para istri Suaminya lebih ramah sama temannya Daripada istrinya Suaminya lebih menghabiskan Waktunya sama temannya Daripada istrinya Saya bukan melarang anda berteman Dengan teman pengajian Tidak Tapi ada yang lebih wajib Yang lebih wajib adalah Urusan berifasi antum Untuk antum bisa bina dengan baik Terima kasih